Sebajak 176 jaba'ah mengikuti simulasi pelaksanaan haji atau yang lebih dikenal dengan manasik haji. Selain teori, mereka juga dibekali dengan praktek sebelum melaksanakan haji yang sebenarnya di Tanah Suci Mekah. Berlangsung di Masjid Al-Mabrur UPT Asrama Haji Aceh, manasik tahun 1446 Hijriah atau tahun 2024-2025 ini, dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Haji Salman. Tak hanya Kota Banda Aceh, jama'ah yang menjadi peserta juga berasal dari sejumlah kabupaten kota di Aceh lainnya, seperti Biren dan Aceh Barat. Jama'ah akan mengikuti manasik selama 25 hari atau dua hari setiap minggunya. Selain teori, Al-Mabrur selaku kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh akan membina dan membimbing jama'ah calon haji ini. Menurut Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, Al-Mabrur praktek terkait pelaksanaan ibadah haji merupakan bekal yang paling banyak didapat jama'ah selama mengikuti manasik. Ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang didominasi kegiatan fisik atau praktik. Karena haji itu dia praktik, makanya dari pertama kita sampaikan jama'ah harus sehat fisik, karena haji baru boleh melunaskan setelah keluar surat istita'ah dari kesehatan. Sementara itu kasih haji kemenah kota Banda Aceh berharap kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Mabrur dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta manasik. Layanan yang diberikan diharap mampu mewujudkan keinginan setiap jama'ah agar menjadi haji yang mabrur. Rasa-rasanya merangkali tidak akan jauh, mungkin ada penambahan-penambahan dari internal wallet sendiri ya. Menyesuaikan merangkali dengan deadline agama dan juga keadaan yang real di Arab Saudi seperti konsep murur ya, ada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di Arab Saudi dan kebijakan Raja Arab sendiri dan juga Menteri Urusan Haji terkait dengan haji itu sendiri ya. Merangkali setiap tahun itu selalu ada dinamikanya ya. Iqbal menambahkan pelaksanaan manasik kemerlangsung di asrama haji diharap dapat memudahkan panitia maupun jama'ah dalam memahami materi yang disampaikan. Dari Banda Aceh, Arman Konadi, TVRI melaporkan.